Nah guys, kali ini kita ngebahas lagi sebuah smartphone yang special edition, kayaknya udah cukup lama ya, kita gak bahas yang special-special. Hari ini kita bahas lagi nih, kita kedatangan smartphone dari Nubia, yaitu Nubia Z40s Pro, tapi ini special edition. Special editionnya apa? Mau tau? Yuk tonton lagi terus, sampai tuntas. Ya guys, jadi ini dia Nubia Z40s edisi spesial dari Linkage, dari karakternya Linkage. Kamu tau gak? Pasti gak tau, soalnya Linkage ini adalah karakter dari China, karakter film animasi 3D di China. Nah, saya sendiri baru tau gak gara-gara ini, gara-gara special editionnya Nubia. Jadi disana tuh ada karakter Linkage dari China yang juga ada gamenya, cuman saya kurang begitu ngerti dan kurang gitu ngikutin karakternya. Mungkin kamu ada yang ngikutin gak film atau gamenya dari Linkage? Kalau ada boleh tuh, tulis di kolom komentar tuh. Apa sih? Ya gitu ya pokoknya. Kecuali kalau karakter-karakter dari Jepang tuh saya kebanyakan tau ya, kayak kemarin tuh ada Astro Boy dan apa lagi, Naruto. Banyak banget deh, itu kita kenal semua. Cuman kalau dari karakter China tuh kayaknya gimana. Oke langsung aja, kita buka langsung si Nubia Z40s ini edisi spesial. Oke, boxnya kayak gini guys. Warna hitam dan disini ada tulisannya 01, terus udah disini tulisannya Nubia Linkage. Ini nuansa-nuansanya kayak nuansa robot ya, garis-garis, kotak-kotak kayak gitu ya. Dan ini di bagian belakangnya ini saya ambil yang varian RAM 12GB, internal suratnya 256GB. Oke sekarang kita buka ya, oke. Wah ini boxnya bener-bener eksklusif banget ya. Disini tulisannya, tulisan Mandarin ya. Saya gak cek nih apa tulisannya. Ada disini tulisannya Nubia. Oke, terus disini, uh gambar robot nih guys. Keren banget nih. Kayaknya harus ditonton nih film, apa namanya, animasi 3D-nya. Keren kayaknya. Oke, kemudian disini ada smartphone Nubia Z40s-nya. Kita taruh sini dulu ya, kita lihat ke dalam boxnya tuh dapet apa lagi. Uh, ini aja tebel banget nih. Oke, kita lihat lagi di dalam sini. Banyak banget nih guys. Oke, ada lagi nih kotaknya. Kalau kita lihat disini dapet apa aja nih. Oke, ya. Wih, gila simtree ejector-nya keren banget nih guys. Nih guys. Simtree ejector-nya berbentuk kayak panah begitu. Panah, mungkin ini salah satu senjatanya mungkin dari karakter linkage ya. Keren-keren, saya suka. Kemudian disini dapet, uh banyak nih yang kita bisa dapet nih. Ini dapet kayak semacam kartu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi disini. Wuh, ada ininya guys. Semacam postcard. Postcard. Wuh, ini karakter-karakternya kayak begini ternyata. Lihat tuh guys. Karakternya ini dan... Ya ampun, disana mandarin semua. Gimana saya mau jelasinnya ya? Oke, ini mungkin latar belakang cerita dari linkage ya. Ini ada gambar kayak begini. Kemudian disini juga ada gambar kayak apa ya? Gurita mungkin ini ya. Gurita. Mana, mana ecological studies. Iya, begitulah ya. Dan, uh disini kayak ada semacam benteng. Tapi bentengnya udah kayak benteng-benteng alien. Oh, keren juga loh. Keren. Nah, ini ada kayak kelabang guys. Ini karakternya lucu-lucu. Aneh-aneh ya. Ada kelabang juga gitu ya. Kemudian disini ada semacam kayak... Ini binatang apa juga gak ngerti. Pokoknya ini alien-alien kayak begitulah ya. Sayangnya juga dalam bahasa mandarin sih. Jadi saya kurang bisa ngejelasinnya. Dan ini sebenarnya postcard juga. Bisa dikasih perangkot. Nomor tujuannya. Alamat tujuan ke siapa. Kita kasih beritanya disini. Udah gak zaman kali ya postcard kayak begini ya. Udah ada WA, Instagram, apapun itu. Udah ngapain dari sosmed juga udah bisa kirim-kirim dari WA. Email. Ngapain mesti pake postcard lagi ya. Tapi gak apa-apa lah ya. Kan ini namanya juga buat special edition ya. Buat mengkoleksi barang-barang yang spesial. Ini juga udah kayak apa sih ini? Kayak usus begitu. Cuman gak ngerti juga kenapa ada kayak semacam... Urat-urat saraf kayak begitu ya. Ya gitu deh ya. Oke kemudian disini. Nah disini ada... Beberapa... Stiker. Lembar stiker. Oke ini dia pertama gambar robot nih guys. Robotnya kayak... Apa ya? Robotnya sih gak mirip sama robot-robot yang udah ada ya. Sama transformer beda. Sama Robocop beda. Dan ini keren-keren banget nih. Bisa buat ditempel di motor, di mobil. Digidat juga bisa guys. Oke ini robot kedua. Wah saya suka robot kedua nih. Bentuknya kayak begini. Tuh. Oke dia pakai senjata gergaji ya. Gergaji kemudian disini juga ada robot lagi tampak belakang. Tampak depan juga. Saya suka dengan robot yang kedua ini nih. Ketimbang yang pertama ya. Kalau kamu gimana guys? Coba tulis di kolom komentar. Kamu suka karakter robot yang mana nih? Oke. Kita lihat lagi disini. Ini ada dapet ini buku panduan singkat. Tapi dibikin secara gede banget ya. Ini tuh. Kamu bisa lihat nih guys. Oke. Panjang banget. Isinya. Dalam tulisan bahasa Mandarin juga. Oke. Kita lihat lagi ke lebih lanjut. Di dalamnya ada apa lagi ya? Oke ini bisa dibuka lagi. Wow. Ini yang seru ya menurut saya. Kita lihat disini. Ada buat cangklongan ke si HPnya ya. Jadi kita bisa taruh disini. Di tangan. Dan si HPnya bisa kita gelantungin disini nih. Mungkin gelantunginnya pakai si casingnya ya. Soalnya di HPnya mungkin gak ada lubang buat masukin si benangnya ini. Oke disini terus ada lingkaran merah. Dan disini ada tulisannya tuh. Nubia. Nah. Ada gambar ininya nih. Labangnya lagi. Waduh. Serem. Oke. Kita lihat lagi disini. Dapat kabel dual type C yang warna merah dan kabelnya cukup tebal ya. Jadi kuat banget. Nah kemudian dapet kepala charger nih. Yang 120 Watt loh. Waduh. 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 Keren juga nih. Bisa ngedapetin kepala charger 120 Watt. Kayaknya disini juga tergantung sama kondisi listrik di negara tertentu ya. Kayak negara kita saya cobain tuh kayak kemarin yang ada 100 Watt segala macem. Ya di kisaran 20 sampai 15 menit aja. Gak bisa lebih cepat daripada itu lagi. Mestinya 120 Watt itu bisa lebih cepat dari 15 menit ya pengisian baterainya. Tapi kenyataannya gak bisa juga. Oke dan ini ada dua casing yang keren banget. Oke lagi keras. Oke. Ini dia casingnya ya yang satu polos bening seperti ini. Oke setidaknya bukan jelly case ya yang membosankan itu. Oke menarik. Dan ini yang paling oke menurut saya casingnya karena ada desain ada gambar-gambar robotnya nih. Oke nanti kita coba pasang ya. Dan ini dari bahan material yang bagus sih. Oke. Kemudian kita kayaknya udah gak ada lagi deh. Oke kita tutup. Kita taruh disini. Kita lanjut ke si smartphone Nubia Z40s Pro edisi spesial linkage-nya nih. Kletek dulu ya. Atau klurotin aja. Sat. Uh tuh 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 tuh. Gila keren banget nih guys. Ini cover belakang dari Nubia Z40s Pro edisi spesial linkage. Wow. Wow. Oke sebelum kita bahas desain. Kita lihat dulu yuk sim tray yang dipakai dari Nubia Z40s Pro ini. Ya dia pake slot sim tray model sandwich ya. Dual nano sim dan gak nyediain buat slot kartu memory eksternal. Oke sekarang kita bahas soal desainnya nih. Dari Nubia Z40s linkage. Oke. Di sisi kanan ini ada tombol power on off. Warnanya merah. Lihat nih guys. Kemudian disini ada dua buah garis antena dan tombol mute. Nah. Tombol mute. Kemudian di bagian atas ini ada dua buah garis antena dan microphone. Kemudian di sebelah sini ada tombol volume pengeras suara dan dua buah garis antena. Dan di bagian bawahnya ini terdapat speaker, dua garis antena, port type C, microphone, dan slot sim tray yang udah kita buka. Dan di bagian belakangnya ini. Wuh. Duh. 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 Jadi kalau kita perhatiin lagi ya secara sesama ya di bagian cover belakangnya ini itu kayak warnanya Dove ya warna Dove tapi agak bintik-bintik gitu lho. Tuh ya Dove tapi agak bintik-bintik ini keren banget sih. Asli ini keren banget. desain dari Nubia Z40s Pro edisi spesial linkage tuh Oke attention keren sini asli bentuk kameranya juga tuh bikin tambah garang sih HP ini Wah penasaran mestinya kalau penampakan kamera gini ini nggak abal-abal ya harusnya keren nih Pro di tes nanti nih oke dan di bagian depan ini ada satu buah lensa dan ada irpisnya ya udah kita coba nyalain aja ya langsung aja bread thread uh harus ada tuh Nubia ya tungguin ya siapa tahu ada animasi intro dari wih ini karakter wis ini nih toh karakternya keren banget ya Nah ini kita lihat tampilan screen lock-nya nih karakternya dari linkage nih Wow keren ya kalau kita perhatiin coba lagi masuk kedalamnya homescreen wih ini yang saya suka nih tim kayak gini saya suka nih Wah animasi ya walpap animasinya itu nyambung dari screen lock ke homescreen nya nya tetapi ya tuh masuk homescreen wih yang kayak gini emang demen banget saya keren kalau kita lihat di sini wallpapernya disediain cukup banyak ya tuh ada yang gambar ini gambar ini wah pokoknya nih kaya sama karakter-karakter dari linkage deh tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan kita nah terus kalau kita lihatnya layarnya kok cukup lumayan tipis ya bezelnya tuh kita bisa lihat ya bezel kiri kanan atas tipis loh bawah memang agak sedikit tebal cuman enggak tebal-tebal banget terbilang tipis cuman tidak presisi ya antara bezel kiri kanan atas bawah kategori tipis cuman tidak presisi ya udah bagus lah ya keren sih nah kita perhatiin Nubia Z40s ini memiliki dimensi dengan panjang 161,3 kali lebar 74 kali ketebalan 8,1 mm dengan beratnya 205 gram ya terbilang cukup agak berat tapi enggak berat berat banget gitu kemudian layarnya ini mengusung 6,67 inch dengan 144 hz screen refresh rate nya kemudian ini pakai jenis layar AMOLED 1 billion color Wow keren resolusi layarnya 1080p 2400 pixel oke keren banget sih ini langsung aja kita tes antutu benchmark dari Nubia Z40s pro ini jebret kita mau lihat nih jeroan hatunya pakai apa aja skor antutu benchmark yang mencapai seterah satu juta 89.470 wuh udah pakai Snapdragon berapa nih ternyata pakai chipsetnya Snapdragon 8 plus Gen1 wes gila nggak nyangka saya mungkin kalau Snapdragon 8 gen 1 masih wajar lah ya tapi ini udah pakai Snapdragon 8 plus Gen1 ya udah terbaru nih kemudian GPU nya Adreno 730 Oke kita langsung lihat aja ke baterainya baterainya itu 4600 mAh Oke lah ya lumayan lah ya dengan bodi saya seperti ini memiliki baterai 4600 mAh di kelasnya Oke lah kemudian ini OS yang udah pakai Android 12 yang terbaru kemudian di sini dia ada NFC nya mantap kita tes di piumak benchmarknya dari Nubia Z40s pro ini berapa hasilnya 1.345.200 jadi menyandang gelar maknya langsung ya guys ya belum maknya longsor nih Oke untuk itu kita tes performanya dalam bermain game ya gamenya kita coba main game Genshin Impact seperti biasa ya nih guys udah masuk ke gamenya Genshin Impact wah ini mulus banget ya Wow speakernya berasa stereo dan kenceng banget ya ada dibawah speaker sini dan ada di earpiece nya dan ini 144 screen refresh rate nya berasa banget loh enteng kita coba lihat ya main gamenya di settingan berapa settingan grafiknya rata kanan tuh Hai 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 highest 60fps Hai Oke siap-siap Hai yuhu Iya 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 gila gila keren loh langsung tiga musuhnya kalah gila mana lagi nih musuhnya Hai hmm sebelah sana ada nggak ya hei oke aduh 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 waduh curang mulai curang mulai curang whoa oke Allah hi two ih oh ada yang lempar api cuy curang Hai tuh lagi iyalah dia ngilang dia ngilang waduh dia meledak saya kena lagi diuber api lari deh lari wuu kita ganti karakter ayo sini kalau berani oke waduh dilemparnya bertubi-tubi begitu idih apaan nih masih dilempar api bertubi-tubi gitu dia ngilang dia ngilang wuuu ayo penasaran nih saya nih dia ngelempar api terus dia ngelempar api terus ah parah nih kayaknya smartphone-smartphone yang pake chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 tidak sepanas yang Snapdragon 8 Gen 1 ya ya kalau kita kalau kita balik terus kita cek pake ini temperaturnya itu ada di 39 derajat oke 26 derajat 41 derajat dan di bagian sininya 44 derajat guys ya gak agak panas temen gak terlalu panas lah jadi bisa dibilang ini tiba-tiba muncul banyak cuy jadi bisa dibilang prosesor atau chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu tidak sepanas chipset Snapdragon 8 Gen 1 ya pada umumnya ya soalnya saya lihat begitu walaupun ini semua tergantung dari settingan si HP-nya ya apakah limit fps-nya di limit atau enggak tapi terlepas itu rata-rata smartphone yang udah pake chipset kenceng Snapdragon 8 Plus Gen 1 gak terlalu panas dibanding yang Snapdragon 8 Gen 1 dan ini tim saya udah nyobain juga main game Genshin Impact pake Nubia Z40s Pro ini selama 15 menit ternyata dia bisa main di rata-rata 57 fps loh bayangin stabil dan CPU-nya ya tadi si HP-nya temperaturnya hanya di 40 derajatan ini bisa dibilang ramuan keren sih si Nubia Z40s Pro ini bisa stabil di fps 57 fps yang artinya ya hampir 60 fps ya gak ada ngedrop gak ada apa ya selama 15 menit tuh keren sih bisa fps tinggi tapi tidak panas nah ini yang keren ini kan yang dicari-cari selama ini kan guys Nubia Z40s Pro mantap nah sekarang kita bahas soal kamera dari Nubia Z40s Pro ini yaitu memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 64MP f1.6 lensa utamanya 8MP f3.4 untuk periscope telephoto dan 50MP f2.2 untuk lensa ultrawide mantap kemudian lensa depannya ini 16MP yuk kita lihat hasil contoh ciptaan foto dan diikut video dari Nubia Z40s ini sebagai berikut ya guys ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Nubia Z40s Pro edisi spesial linkage formatnya Full HD 30fps karena ini smartphone-nya keren banget langsung saya ini aja tes videonya di malam hari deh tuh kualitas malam hari mencerminkan kualitas kameranya seperti apa kalau kalian lihat disini 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 kameranya gimana guys menurut saya sih jelas ya jelas banget oke kita coba ke lensa ultrawide the breath ya ini lensa ultrawide nah dalam lensa ultrawide ini baru kelihatan nih kualitas kameranya sedikit ngedrop ketimbang dengan kualitas kamera lensa normal nih cobalikin lagi ya jebret tuh kan ya kan mantep nih jebret ya ini Full HD 60fps tadi waktu saya rubah lensa ke ultrawide itu harus dimatiin dulu ya guys ya gak bisa di saat ngerekot terus dipindah-pindahin lensanya gak bisa harus dimatiin dulu ini Full HD 60fps smooth ya jebret ya ini 4K 60fps wuh yang Full HD 60fps smooth yang ini 4K 60fps eh ya 60fps smooth wuh dan disini ada menunya guys 4K 120fps jebret ini 4K 120fps mestinya ini bisa jadi slow-mo ya cuman disini kalau saya lihat smoothnya agak sedikit berkurang nah disini saya mau ngeliatin kalau bisa slow-mo ini saya goyang-goyangin nih daun-daunnya ya tuh jebret ya ini 8K 8K wah gila sih kameranya jernih ya lihat tuh disitu daun-daunan disitu pencahayaannya ini bagus loh komposisi seperti ini asli loh bagus loh tuh bagus banget guys mantap sih nah ini pakai kamera depan dari Nubia Z 40s Pro edisi spesial linkage oh gila wih saya suka nih kamera depannya wow saya suka ini gimana ya gak terlalu brightness gak terlalu keterangan tapi ini padet kental warnanya enak lagi dilihat lihat tuh pencahayaannya lihat ini cahaya disini cahaya disini jelas semua guys mantap sih saya suka nih gini dong HP kayak gini masuk Indonesia mestinya mantap nah sekarang saya mau tes fingerprint sensor fingerprint sensor yang ada di Nubia Z 40s Pro ini ya kita coba sensor fingerprintnya ini adalah proses perekaman sidik jari tep tep oke ini masih belum menggunakan metode fingerprint sensor yang perekaman sidik jari cuman sekali sentuh aja ya itu yang paling saya idam-idamkan sih yang ada di vivo yang ada di vivo x80 ya dan x80 pro oke sekarang kita coba oke kalau kita diemin uh mantap ya animasi screen locknya ini kalau kita gini bisa muncul gak ada muncul tap mantap nah sekarang saya tes fast rework machine ya oke kita coba ya swipe intip wih cepet loh ini beda loh hop wih cepet ini adalah salah satu fast unlock tercepat yang pernah saya coba ya jajaran tercepat yang pernah saya coba bayangin aja gak ada delay sama sekali hop tuh wih mantap nah sekarang saya mau nyobain aksesoris-aksesoris yang didapat dari paketan boxnya nih antaranya anda dapat casing dua buah dan ada gantungannya nah kalau kita coba pasang yang ini dulu ya casing transparan uh masangnya juga gak gitu susah loh klak 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 udah langsung beres dan ini bentuknya kayak gini jadi masih bisa kita lihat design belakangnya ya pakai casing transparan ini oke nilai kekeceannya nambah loh nih guys pakai casing ini beneran kalau kita coba yang satu lagi ya design cover belakangnya jadi gak kelihatan digantikan dengan gambar robot ini ya oke ini beda style sih sama-sama menambah keren dari si smartphone ini cuman beda style yang tadi stylenya lebih kepada ke si hpnya kalau ini lebih ke si karakternya ya karena disini ada gambar karakternya ini gambar robot karakternya dan di ujung sini nah ini ada buat masukin benang ini untuk bisa di di apa ya di kalungin gitu ke tangan udah saya masukin ya benangnya ke dalam lubang yang ada di casing ya udah tinggal saya masukin begini iya jadi deh ini bisa buat digantungin di tangan misalkan kita taruh begini nah kan bisa tuh lalalala keren nih saya suka nih so kesimpulan saya mengenai Nubia Z40s Pro edisi special linkage ini adalah iya pasti keren kan emang saya suka sama gadget-gadget atau HP-HP yang special edition terutama special edition dari sebuah karakter dan ini karakter linkage dari China ada film animasinya dan ada juga gamenya mungkin bagi kamu yang udah pernah menyaksikan atau lihat sebelumnya mungkin kenal kali ya tapi saya yakin sebagian besar dari kamu pasti gak begitu kenal sama karakter linkage ini eh atau janjian kalian kenal semua tapi saya gak ngerti desainnya keren banget ya ini desainnya ala ngotak banget ya udah gitu cover belakangnya desainnya warna-warni coraknya juga keren banget ala robot banget ya tuh guys asli ini keren banget kalau dilihat dari mata langsung guys bikin meleleh loh tuh desainnya ngotak solid tajam berkarakter seperti ini bentuk kameranya juga keren banget dan hasil kameranya oke juga kemudian nih tampilan home screennya animasinya mantap keren kemudian screen refresh rate nya itu 144Hz bikin main game Genshin Impact tadi smooth banget wow keren emang saya suka sama special-special edition seperti ini sih oke demikian video mengenai Nubia Z40s Pro edisi special linkage ini semoga bisa menambah wawasan kamu sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati